Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi disini sama gue Riki Eko Jaya Di channel youtube Kojai Garage Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Tim Kojai Garage telah menyelesaikan 1 unit garapan motor Yaitu dengan basic Kawasaki Z250Fi 2 silinder Dari Kawasaki, motornya motor naked 250cc, pasti full injection Dan 2 silinder Dan motor ini adalah pesanan dari Kalimantan Selatan Wow, Masya Allah ya Jauh sekali Nah, motor ini Itu betul-betul motor yang biasa dipakai touring Biasa dipakai ngebut Tapi kali ini berubah menjadi cruiser Yaitu Bobber Sporsters ala Kojai Garage Seperti apa detailnya? Yuk kita bahas Nah ini dia motor yang memang lagi in di Kojai Garage Karena sebelumnya memang sudah mengerjakan motor dengan basic Ninja 250Fi Dan kali ini kedatangan Z250Fi yang kita buat persis sama konsepnya yaitu Bobber Sporsters ala Kojai Garage Kita mulai dari bagian frame-nya Frame-nya ini full handmade, full custom by tim Kojai Garage Karena apa? Karena Ninja sendiri bagian frame atasnya kan jelas Dia itu engine mountingnya ada di bagian atas Lalu sedangkan kalau Bobber Sporter itu dia harus punya frame 2 di bagian bawahnya Yaudah lah, mau gak mau kita custom aja Simple kan? Lalu juga untuk bagian swing arm-nya kita masih mempertahankan originalnya Tapi bosing swing arm-nya kita mundurin lebih mundur Jadi posisi motor ini lebih panjang daripada originalnya sekitar 7-10 cm Wow! Panjang banget! Nah jadi motor ini memang betul-betul kita samakan dengan Sporter secara dimensi panjangnya Lalu bagian tank-nya ini custom handmade by tim Kojai Garage Dengan bentuk Sporsters pastinya Nah lalu juga untuk bagian tutup tank-nya kita menggunakan tutup tanki Ninja Lalu untuk full pump-nya ini masih menggunakan bagian daripada Z250 itu sendiri Lalu untuk bagian jog-nya ini custom handmade by tim Kojai Garage Mulai dari plat jog-nya, busa jog-nya sampai ke kulit jog-nya Dengan motif wajik handmade di tim Kojai Garage Lalu bagian cover, bodi kanan-kiri itu custom handmade dari tim Kojai Garage Lalu fender depan belakang dengan plot 1,2 mm Ini di custom juga di Kojai Garage Warna motor originalnya orange Maka dibuat juga warnanya menjadi orange Dan juga dengan list warna hitam dengan tulisan Kawasaki Sesuai dengan request dari pemilik motor itu sendiri Lalu untuk bagian shockbreaker belakang ini berubah banget Kita pakai double shock di bagian belakang aftermarket Karena sebelumnya ini motornya kan single shock ya Sekarang jadi double shock karena sporter gitu loh Ya nggak? Asik kan? Lalu untuk bagian depannya shockbreaker depan kita menggunakan shockbreaker original motor itu sendiri Dan juga di triple S-nya atau segitiganya kita custom agak lebar Jadi memang supaya muat ban gede ya Ajib kan? Lalu untuk bagian velgnya ini velgnya kita menggunakan velg original dari Z250 itu sendiri Hmm kecuali di bagian velg belakangnya Velg belakangnya kita pakai aftermarket dari motor-motor Kawasaki Dengan lebar 4,5 inci Wih mantap! Lalu untuk bagian bannya kita menggunakan ban Pirelli Supaya dapat banget mewah dan juga nyaman serta safety saat berkendara ya Karena memang bagian ban ini bagian krusial nih Salah beli ban? Salah tipe? Pleset Jatuh Jeledak Nangis Makanya dateng Bawa ke rumah sakit Panjang urusan Gara-gara ban ya Nah Lalu untuk bagian belakangnya ini kita tambahkan yaitu mudguard Mudguardnya ini custom handweight by team Koje Garats Lalu bagian depannya ini kita juga menggunakan sistem speedometer yaitu digital Jadi ada bracket untuk sensor digital dari speedometer itu sendiri ya Dan speedometernya kita ubah menjadi speedometer babon aftermarket ala Koje Garats Sebenarnya sih masih bisa pakai speedometer orinya Karena Z250 itu speedometer orinya gak gede-gede banget Mau gak mau? Ya udah mau kita ganti Jadi apa? Jadi speedometer ini Harusnya pakai speedometer originalnya Tapi karena rusak Jadi kita ganti aja pakai aftermarket Itulah solusinya Stangnya handmade by team Koje Garats Lalu handgrip kita menggunakan handgrip build well ink Ya Lalu juga motifnya wajik supaya enak digrip Spionnya kita menggunakan spion supporter yang aftermarket Wah ajib banget lah Lalu untuk lampu-lampu headlamp kita pakai demaker 5,75 inci Lalu untuk bagian stoplampnya kita menggunakan stoplamp aftermarketnya dari supporter itu sendiri Lalu sennya kita menggunakan sen yang aftermarket dengan model yang kayak sporter aslinya Ada merah dan juga ada kuning di bagian sen motor itu sendiri Dah ini motor bagian cover-cover enginenya kok keren banget ya Jadi bener-bener padat gitu Motor 2,5 cc Ya inline 2 silinder tapi padat Nah karena kita tambahkan di bagian yaitu cover bawah tanky Lalu juga bagian undercoat Lalu juga kita buat kenal potnya itu double keluar seakan-akan memang seperti Harley Wah keren banget Finishing black coating powder Dan juga di bagian bawah dari setboxnya itu kita kasih cover yang menyerupai dengan gearbox Harley Davidson Jadi memang motor ini udah kita desain betul-betul Mirip kayak Harley Davidson Menurut Koja Garats Tapi pandangan kalian seperti apa Kalian boleh komen di kolom komentar Ah jauh banget dari konsepnya Bagus Ah begini ah begitu Ah gak pesen komen doang Emang enak Nah itu kalau pengen motornya sesuai dengan punya kalian Kepengenan kalian Cita-cita kalian Nih di kalian ya pesen dong Ya komen baik Pesen Nah kalau kalian udah pesen nanti diskusi sama Kojai Disini kita ngobrol Tanky nya sekian senti bang Tinggi badan gue segini bang Keperuntukan gue begini Keperuntukan gue begitu Anak gue tiga bang Biar muat di jognya gimana Ya iya kita buat lah Di Kojai Garats Ya gak Ajib Nah Seperti apa sih posisi riding dari Sporter dari 2,5 ini ala Kojai Garats Yuk kita lihat Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Satu unit Kawasaki Z250 Yang kita custom jadi Bobber Sposter di Kojai Garats Sampai jumpa 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 di Kojai Garats Mantap kan begitu Ridingnya ajib banget Asik banget Bisa manuver Kan main Manuver ajib Kalian masih meragukan Motor ninja gak bisa dibuat jadi supporter yang proper Idi Kemana aja sob Kira-kira ini motor gini habis berapa Habis banyak Ngabisin tabungan Sampai jual Jual yang punya dah pokoknya ya Namanya juga jual motor buat beli motor Nah kalian bisa order di Kojegarats Caranya dengan whatsapp di admin Kojegarats Udah dilampirkan di kolom deskripsi Nah kalian juga bisa dateng ke workshop Kojegarats Yaitu Kojegarats dan Garats di google maps Untuk detailnya Ada di google Ketik aja Kojegarage Itu lengkap insyaallah Dibahas oleh berbagai macam media cetak online Maupun media tv online Dan juga beberapa akun-akun youtube Dari yang resmi-resmi Imi lah Apalagi O Channel lah Lain sebagainya Di Oboy Garats juga ada tuh Punyanya siapa dari Sinatria lah Ada juga Pokoknya insyaallah Kalian kalau mau searching tentang Kredibilitasnya Kojegarats Itu bisa di searching disana Nah kalian punya motor apa? Atau belum punya motor? Tapi pengen punya motor custom? Udah gak salah emang pilih Kojegarats Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!